Pihak dinas perhubungan Jember akhirnya memasang kembali portal di sisi selatan dan utara jalan Muhammad Yamin kecamatan Kaliwates. Portal tersebut rusak akibat tertabrak truk pengangkut BBM beberapa bulan yang lalu. Pemasangan ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan perwakilan warga. Kini kendaraan besar atau kendaraan yang bermuatan berat sudah tidak bisa lagi melintas di jalan Muhammad Yamin setelah dilakukan pengaspalan. Selain itu, dinas perhubungan juga memasang banner bertuliskan hati-hati ada portal tinggi maksimal 3,5 meter yang dipasang di ujung selatan jalan Muhammad Yamin. Sehingga para supir bisa membaca tulisan tersebut. Dengan pemasangan portal setinggi 3,5 meter ini, diharapkan dapat membatasi masuknya kendaraan berat maupun tronton yang berpotensi merusak jalan. Sebelumnya, kerusakan jalan Muhammad Yamin sering terjadi akibat masuknya kendaraan besar maupun tronton dengan tonase berat. Inilah yang menjadi faktor rusaknya jalan di sepanjang jalan Muhammad Yamin. Selain itu, diketahui ada banyak gudang di lokasi yang sering dilintasi kendaraan berat tersebut. Jalan Muhammad Yamin merupakan jalan kelas 3C, yang artinya tonase di atas 8 ton dilarang masuk. Agus Adi Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan Jumper mengatakan, kendaraan yang mengangkut ke gudang harus kendaraan kecil. Barang yang diangkut ke gudang tersebut harus terlebih dahulu dibongkar, sehingga hanya kendaraan kecil saja yang bisa masuk atau melintasi jalan Muhammad Yamin. Sebelum dipasang dua portal tersebut, kendaraan bertona setinggi masih bebas berlalu-lalang di jalan tersebut. Terlihat, sebuah kendaraan yang bermuatan berat melintasi jalan Muhammad Yamin, dianjurkan untuk balik arah dan melewati jalan MH Tamrin Ajung. Terima kasih telah menonton!